Mereka itulah orang yang beruntung Terus kalau itu, siapkan duit 2 juta setengah, bayar Ngomong-ngomong yang ceramah ini sudah bayar, seluruh Jadi ustaz cuma ceramah aja, panik ya, belum buka Tapi duit sudah siap Jadi ibu ya, yang mengurban itu siapa? Yang berurban itu orang yang punya kompet Pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya Dua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang wajib dia nafkahi Tiga, sanggup memberi makan minum pada 4 hari 10 Juli jam, seboleh, dua boleh, tiga boleh Empat, sanggup membeli hewan kurban Nah, ukur diri kita Abdul Solal, sanggup kau memberi nafkah dirimu Sanggup Istri anakmu Sanggup 4 hari, 10, 11, 11, 13 Sanggup Sanggup pilih hewan kurban Sanggup, kamu kurban Adik-adik mahasiswa mau berkurban Kau belum, sanggup Karena hidup masih subsidi APBN Tunjangan orang tua Tapi dia punya tabungan Dua juta setengah Mau dia berkurban Baik Habis berkurban, lapor orang tua Kurban dua juta setengah Minta ganti lima juta Tuh Tuh Oleh seperti itu, maka Kalau sanggup kita berkurban lah Karena kalau dibandingkan dengan kurban Ibrahim Tak ada apa-apanya Ibrahim tak diminta Allah pertanya Tak diminta Allah sabinya Tak diminta Allah katingnya Yang diminta Allah yang paling dia sayang Siapa yang paling disayang oleh Ibrahim? Ismail Ibu pun yang paling ibu sayang Pak Ismail Sebenarnya nama lelaki-lakinya Ismail Balik di sini kau bahwa dia pisau Kalau soal itu berkurban 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 ini Menjolok Buang sudah masak Tapi kalau tidak dijolok Saya tidak jatuh Maka menjolok rezeki Dengan berkurban Jatuh Plin Pakil Saya bukan menanggung naik putih Tidak Adalah orang kaya Plin Pakil Minta Minta Ketika diminta Membayar Zakat Minta Sodapong Pokoknya Asal nampaknya Kotak sodapong Masa fitur Muluk Mulus Kenapa Solat Berjamaat Oke Ambil Ambil Berkurban Kambingnya Ketenaian Raya Simpong Panjang Kulim Terutama di Simpong Minggu Kenapa banyak di Simpong Minggu Tak tahu kemana jalan sebenarnya Kami membawa Kambing-kambing Bapak Ibu Ke Suku Talang Malang Dulu Tahun ini Menitian Lepung Kambing Dulu kami jual Pocher 2.400.000 Tak pernah kami jual Di masjid Cukup Di internet Kami jual Pocher Kambing Untuk Suku Talang 2.400.000 Enter Share Tiba-tiba Berdatangan Kambing Kambing dari Hongkong Kambing dari Amerika Kambing dari Jepang Duitnya datang Kami belikan Di kampung 50 ekor Kambing Tahun ini Kami bawa Naik sampan Masuk ke Suku Talang Malang Itulah pengalaman Kambing Supan Adventure Kambing naik sampan Kambing Mereka takut Semuanya Di sungai Dibawa naik sampan 5 jam 7 jam Masuk ke dalam Dibagi dan Kambing kampung Penyerahan Potoh Pemotongan Potoh Makan lagi Potoh Kirim Ke semua orang yang berkubat Sampai Nikmat Wahman Dan Baratah Nah Habis itu Pembahasan Tentang Kapan Waktu Penyembelihannya Disebelih Setelah Solat Idul Alhamd Siapa yang Menyembelih Sebelum Solat Hanya Sekedar Sedekah Daging Saja Tapi Kalau Dipotong Dibagi Setelah Solat Maka Dia Bernilai Sebagai Ibadah Kurban Ma Min Ayyamin Tidak Ada Hari Al-amal Salih Rufih Hina A'adu Ilallah Beramal Salih Pada Hari Itu Lebih Diciptai Allah Min Hadih Ayyamin Ashri Menlebihi Sepuluh Hari Tak Ada Hari Yang Lebih Diciptai Allah Menlebihi Sepuluh Hari Datang Sahabat Kata Walal Jihad Fisa Bila Bagaimana Dengan Berjihad Perang Kepala Stina Kalah Jihad Itu Kalah Dibandingkan Yang Apa Dia Beribadah Pada Sepuluh Hari Tanggal Satu Tanggal Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapat Sembilan Sepuluh Zul Zul Amalnya Terserah Amal 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 Banyak Saya Sanggup Kuasa Pak Ustaz Boleh Kuasa Tapi Sampai Tanggal Sembilan Hari Sepuluh Tak Boleh Karena Tanggal Sepuluh Hari Raya Jangan Sampai Tanggal Sepuluh Kuasa Karena Hari Raya Kita Ikut Bergembira Makan Daging Saya Tak Bisa Makan Daging Kambing Tak Usah Dimakan Ditinggok Atau Orang Daman Sekarang Makan Daging Kambing Kuman Darah Tinggi Tapi Yang Sudah Sangat Takut Baru Menengok Kambing Sebenarnya Bukan Salah Kambing Nabi Muhammad Makan Kambing Tak Ada Hadis Menyebut Nabi Meninggal Karena Dekanan Darah Tinggi Bukan Salah Kambing Kambing Itu Hanya Kambing Dikam Dikam Bukan Sejajah Sebetulnya Tak apa Orang Arab Banyak Makan Daging Kambing Yang Penting Dinetralisir Dengan Kulu Makanlah Wasro Minumlah Walat Seribu Jangan Berlebih Selanjutnya Tentang Umur Kambing Kambing Itu Umur 2 tahun Umur 2 tahun Bagaimana Cara Mengetahui Umur Kambing Kambing Tidak Ada Kem Kelahirannya Dimana Kita Dikam Umurnya Yang Diting 2 Tanduk Dengan Gigi Makanya Di tempat Jual Kambing Diting 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 Gigi Kambing Nama Dipegang Ah Diting Cukup Umur Karena Kambing Yang Tidak Cukup Umur Daging Belendir Kalau Sudah Daging Belendir Digulai Orang Jijik Makan Tapi Kambing Buda Yang Cukup Umur Enak Segar Bagaimana Kambing Itu Enak Di Leher Penggorokan Kita Begitu Juga Kambing Itu Enak Di Leher Kawan Dan Sahabat Makanya Bapak Ibu Yang Langsung Membeli Kambing Tengok Karena Musim-musim Kuruan Ini Semua Kambing Sakit Bersoleh Kambing Kambing Yang Cacat Kambing Kambing Yang Sakit Dibawa Kepasar Kambing Dipulis Supaya Laku Maka Mesti Diperhatikan Baik-baik Pemerintah Mengeluarkan Sertifikat Binatang Sehat Melalui Dokter Hewan Dan Kata Dokter Hewan Dokter Hewan Lebih Hebat Daripada Dokter Manusia Karena Kalau Dokter Manusia Kita Hanya Dulu Bapak Sakit Apa Gejalanya Apa Dokter Hewan Tak Menang Mertanya Maka Ada Sertifikat Dari Binat Kesehatan Ini Binatang Sehat Karena Ada Sapi Yang Dipotong Begitu Dibelah Diterengok Di Hatinya Ada Pulat Ada Cacik Pika Ada Bakteri Kumat Inilah Peran Negara Untuk Menjaga Kumat Jangan Sampai Kumat Ini Terkena Terkontaminasi Penyakit Dan Bakteri Kumur Sudah Jenis Hewan Min Bahi Mat Binatang Ternak Kambing Sapi Lembuk Pentang Kerbau Binatang Ternak Dau Lalu Banyak Jaman Di Ebohkan Bertanya Ke saya Ustaz Kami Dengan Ceramah Katanya Boleh Begurban Ayam Sekat Mas Apalagi Banyak Betul Mas Maka Kita Pakai Mas Jumhur Jumhur Sada Min Bajimad Ad'an Yang Ini Satu Kambing Satu Orang Yang Ini Satu Mata Tujuh Orang Yang Maka Yang Betul Ustaz Yang Membuat Satu Kambing Satu Orang Amalan Nabi Muhammad S.A.W Allah Bukma Hazahan Muhammad Wa Ali Muhammad Yang Membuat Tujuh Orang Satu Orang Itu Nabi Dan Sahabat Naharna Ma'an Nabi S.A.W Amal Hudaymiyah Pada Saat Tahun Perjanjian Hudaymiyah Tahun Ke-6 Kami Berkurban Bersama Nabi Tujuh Orang Dalam Satu Mata Jadi Sebagian Masjid Sudah Penulis Daftar Beserta Kurban Masjid Bagus Salam Tahun 2018 Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Dapat Lima Kambing Lima Satu Lima Kerbau Atau Lima Satu Saya belum Ceramah Dan Lima Ini nampaknya Satu ceramah Ini nampak Lima Sebulan Lagi Sudah Persyarat Lalu Kemudian Menyembeli Pagi Yang Paling Bagus Menyembelinya Sendiri Karena Nabi Menyembeli Sendiri Nabi Dipotong Dimiringkan Ke arah Qibla Ini Kepalanya Ini Ekornya Dimiringkan Ke bagian Kiri Ke arah Qibla Kepalanya Bismillah Bismillah Allah Akbar Allah Matakakkal Mitkulan Mitkulan Kusah Sama Iya Waktu memotong Itu Pisaunya Dari bawah Ke atas Atau Dari atas Ke bawah Sampai Begitu Ya Mahir Tadi Kalau Dipotong Dari bawah Ke atas Nah Darahnya Terus Ke bawah Ini pisau Potong Dari bawah Ke atas Turun Dalam Tapi Kalau dipotong Dari atas Salah Potong Dari atas Ke luar Ada Jadi teknisi Motong Dari bawah Oh Gitu Jangan Ustaz Ustaz Pernah Motong Enggak Teori Pisaunya Ada Ada pisau Dari Satu Dikasih Jangan maaf Satu Bukul Supersiapan Tapi Tidak Menampak Dia Tidak Sampai Tidak 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 Kalau Sudah Dimasak Tidak Tidak Sampai Tidak 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 Artinya Apa Berikan Memotong Itu Pada Ahlinya Ada Tau Teori Tapi Tidak Berani Ada Berani Tapi Tidak Tau Cara Itu Yang Dipotong Dipotong Dua Urat Satu Urat Nafas Satu Urat Makan Dua Dua Ini Mesti Putus Ini Cuman Walau Tenaga Berani Dipotong Putus Urat Makan Urat Napas Nafas Tidak Terus Begitu Dibuka Tali Sapi Tau Tidak 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 Makanya Tidak Praktik Pelatihan Penyebelihan Jenazah Sebegitu Penyebelihan Penyebelihan Jenazah Tidak Banyak Yang Tidak Di Dibuat Praktik Penyebelihan Purban Tidak Tidak Tak boleh. Perempuan tidak menyebelih. Aisyah seumur hidup tak pernah menyebelih. Ibu wakilkan penyebelihannya kepada laki. Jangan diperturunkan awal-awal sukilah. Tak pandai motok. Latihan tak mahu. Ilmu tak ada. Amau motok juga. Soalnya ikut subnah nih. Soalnya ikut motok. Rupanya tak tahan. Ngak darah. Begitu nampak darah. Ngak guna-ngguna. Tapi tak mati. Ini betik. Malaupun teknis. Tapi ini betik. Karena hal kecil bisa berdampak. Luar biasa. Lalu kemudian setelah dipotong diambil hatinya dimakan. Dreaplik apel. Pakuluh mimha. Makanlah hewan kurbanmu. Banyak orang takut makan hewan kurban. Ustaz. Ini hewan kurban ini. Kau boleh enggak saya makan? Bukan. Boleh. Disuruh Allah. Pakuluh mimha. Makanlah hewan kurbanmu. Kita dipotong. Makan. Apa yang dimakan? yang dimakan pada tanggal 10 Zulfitri. Bagaimana dengan Juru Fitri? Kalau Juru Fitri, makan dulu Pagi ke masjid Kalau Juru Taka, pagi itu Pagi suhu, tak ada makan Pergi ke masjid sholat Balik sholat, motok Makanan pertama Hati, daging, hewan, berobat Sunnah Tapi dengan syarat, dari pagi tadi, tak ada makanan bapak Nanti ditanya Kamu makan hati yang berobat Pagi tadi, lontong Tiga pilih, namanya Atau makan lontong, tidak Makan nasi, tidak, tak juga tiga pilih Oleh sebab itu, ini penting sunnah-sunnah ini Kita laksanakan Siapa yang mau berkurban Fali yumsik an syahrihi wa asfarihi Fidara aitun hilala lil'ajah Kalau kalian sudah menemuk anak bulan Zulijjah Ada satu Zulijjah Dan lihat nomor kurban Fali yumsik an syahrihi wa asfarihi Jangan memotong bulu Jangan mencukur bulu Jangan membutting kuku Dari tanggal satu ke tanggal sepuluh Jangan mencukur memotong bulu kumis rambut Jangan memotong kuku Ini diajarkan Nabi Tapi hukumnya Jangan mencukur Tidak wajib Ini lebih banyak 10 potong, cukur kumis potong kuku maka tumbuh semangat baru ini terapi yang diajarkan kumis baru rambut baru kuku baru, bimbi lambut ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad s.a.w sunnah-sunnah ini kita ikutkan karena ini ajaran yang membangkitkan semangat hidup spirit, sama macam orang baru pangkas berpangkas itu kan semangat baru itu juga dengan kurban ini habis memotong hewan kurban, potong kuku cukur kumis rambut baru dan kemudian semangat baru mungkin masa lalunya berbiliman dosa saat memotong itu kita sedang menumpahkan dasar dosa inna dama la yaka'u minallah bimakan kablahan yaka'u minal ardu sebelum darah itu untuk menetes jatuh ke tanah lebih dulu ampunan Allah sampai itu mana dosa ini astagfirullah dosa hapus solat sumat awal dosa hapus istirahat tapi orang ini udah hebat lagi sebelum darah leher dekam dijatuh ke tanah potong diaras sebagai batang pisang diaras sebagai kayu putih jatuh darah di ujung pisau dua detik jatuh ada yang dicempat lagi daripada itu apa dia? ampunan Allah wa inna dama la yaka'u minallah bimakan kablahan yaka'u minal ardu sebelum darah kambik itu menetes ke tanah lebih dulu ampunan Allah subhanahu rotak disebab itu poti berubihan nafsan sucikan diri kamu dengan berkurban saya menjelaskan kurban ini sampai azar asal habis itu kita solat asal habis itu sekarang itu kalau ada pertanyaan tulis di kertas nanti kalau bahasa ini habis saya jawab pertanyaan habis solat asal kita lanjutkan menjawab pertanyaan 10-15 menit habis itu kita keluar pulang siap-siap nanti magif kita pengajian di islamic center judul kajiannya tentang perkara-perkara yang merusak islam di rusak di indonesia sekarang kita bahas dulu perkara-perkara yang tidak merusak tapi perkara-perkara kambing dulu nah daging tadi dibagi 3 sepertiga untuk keluarga anak istri di luar sepertiga sahabat kerawat tetangga sepertiga fakir kami sepertiga sepertiga bagus tapi kalau mau lebih bagus lagi jangan jangan ambil sikit pun bagikan semua makanya kadang kita bangga sama jamaah ketika panitia mau ngasih kupon pak ikut kupon tiga untuk apa tak saya tak mau kupon jangan ambil kupon jadi pak tak mau dagingnya saja kalau mau ambil aja hasilnya sikit dagingnya selahkan semua kami tapi kalau kasih dua kupon satu kupon sebagai peserta kuban satu kupon sebagai ambil masyarakat masih boleh tak salah karena sebetulnya hak kita disitu ada sesuai dia setelah dipotong 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 dibagi lalu kemudian banyak dapat disimpan di kulkas boleh tak lagi disimpan ada punya mengatakan pokoknya mesti habis sebelum azar maghrib sampai azar maghrib nabi mengatakan la tak tak iru la jangan tak tak iru jangan kamu simpan kalau kamu simpan betul kamu tidak menjalankan sunnah akhirnya menjelam azar maghrib mempunyai hadu satu hadis mengatakan la tak iru jangan simpan satu hadis mengatakan fat d'ahilu simpan dua hadis yang berkolong lalu la tak d'ahilu jangan simpan fat d'ahilu simpan kenapa ini mengatakan jangan simpan ini mengatakan simpan ternyata nabi mengatakan jangan simpan Masa pakai seguit Susah Waktu jangan susah Kau boleh simpan Jangan sampai kita makan lagi Kawan makan nasi Susah biskut Dia enak makan lagi Kawan tak makan Kita bagi Sini kawan Amin 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 Apa jadi pak Lemah-lemah Dagingnya Jangan Adil Bersikap adil Wa'aprabuli taqwa Karena adil Tulip mendekatkan diri Kepada Taqwa Nah Setelah itu Lalu kemudian Beda dia Dengan daging Akikah Kalau daging Akikah Dimasak Masak Baru ada Baru ada Orang datang rumah Makan Kalau korban Dibagi mentah Bagi mentah Tapi ada juga di beberapa daerah Dibaginya dalam keadaan masak Tapi sebetulnya sunahnya Karena mungkin tak sama selera kita Sukunya beda Yang ini suku manis Dimasaknya daging Dibagi Mari makan kawan Oh Tak apa Jadi Bebas kerja Selamat setahun Di data Makasagi Ini adalah Bentuk Solidaritas Kepedulian Seorang Kepedulian Saya belum Akikah Ustaz Kamu Saya belum Akikah Katanya Belum Akikah Tak boleh Kurban Jadi Tiap tahun Dibaginya Terus Sejata Diasa Saya Tiap tahun Tak Kurban Kenapa Kurban Aku Belum Akikah Kenapa Tak Kurban Saya Belum Akikah Maka Tidak Alah Hubung Akikah Dengan Kurban Ibu Bapak Yang Dulu Belum Akikah Kan Tahun Ini Ikut Store Kurban Mantap Bagus Wah Itu Mindset Pantangan Belum Akikah Tak boleh Kurban Silahkan Tak ada Buka Yang Belum Akikah Belum Akikah Daftar 2 juta Setengah Kurban Bagus Tapi Kalau Duitnya 5 juta Mau Akikah Bagus Ibu Ibu Banyak Store 2 juta Setengah Untuk Kurban 2 juta Setengah Belikan Gamping Untuk Akikah Silahkan Akikah Tapi Akikah Waktunya Ada Akikah Umur 7 hari Tak ada Hari 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 Ke 14 Hari 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 21 Hari 21 Tak ada Duit Tak usah Tengok Kalian Dari Setahun 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 Tidak Ustaz Dari Kalau Dulu Di Kampung Susah Tak Lagi Untuk Kurban Sekarang Ada Duit Untuk Akikah Duit 5 juta Mana Saya Bindukan Serahkan 2 juta Setengah Ke Masjid Baru Salam Untuk Kurban Saya Yang 2 juta Setengah Beli Kambing Balik Dari Sini Langsung Potong Nanti Malam Saya Datang Habis Penajian Selamat 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 Ibu Bapak Yang Mau Akikah Yang Sudah Tua Silahkan Akikah Boleh Kata Pendapat Imam An-Nawawi Boleh Dalam Pendapat Mas Tapi Saya Ingatkan Akikah Saja Jangan Minta Cukur Rambut Potong Rambut Minta Ayun Pake Marhaban Sudah Ganti Nampu Lel Oleh Sebab Itu Maka Begurban Akikah Baik Mau Menyambung Silaturahim Dengan Sahabat Kedawat Tetangga Baik Ketika Memotong Pagi Nabi Membawa Aisyah Ali Membawa Fatimah Hassan Dan Hussein Anak-anak Bawa Istri Bawa Tapi Bagi Anak-anak Gadis Yang Ikut Ajaran Menengok Penyembelihan Dalam Buruh Syarat Dan Ketentuan Berlaku Ibu-ibu Menengok Penyembelihan Kurban Tetap Jaga Aurat Pakai Jilba Panjang Jangan Ketempat Penyembelihan Mau Selfie-selfie Bagi Cilana Sumpit Banyak Bukan Potong Salah Potong Ini Ibadah Ini Apa Tujuan Kita Ikut Anak Istri Menengok Komotongan Dua Tujuan Tujuan Tertama Sinar Sinar Artinya Apa Soul Force Soul Menunjukkan Force Kekuatan Jadi yang Iman-iman Selama Selama ini Menengok Jamaah Di Mesir Sikit Buat Menengok Komotongan Kurban Mereka Yang Ingin Menghancurkan Islam Selama Ini Sebeli Dia Menengok Kurban Islam Karena Sholat Sumuh Cuma Tiga Orang Muazzin Imam Tak Mas Nari Kurban Tengok Jangan Macam Macam Tengok Ratu Solat Bagi-bagi Daging Ramai Juga Menyisyar Hadir Yang Kedua Menengok Kambing Mati Menengok Sapi Yang Tegap Mati Sapi Kambing Mati Menegap Nyawa Itulah Terakhir Dia Merasakan Sakit Habis Kita Kita Kalau Sudah Sakit Mati Bukan Sakit Yang Terakhir Sakrat Mati Sakit Mungkar Nagir Sakit Azab Kudur Sakit Hidyan Selatan Mustafim Sakit Maka Menengok Kita Ingat Mati Nengok Kurban Tengok Mati Bukan Makan Jadi Ada Makhir Makhir Itu Semua Amat Sangat Baik Setelah Dibagi Bagi 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 Dia Bagi 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 Antar Rumah Satu Kumpuan Sekilo Satu Kumpuan Sekilo Setengah Satu Kumpuan Dua Kilo Antar Antar Datang Adik Penitian Bawa Dua Plastik Kenapa Tadikasih Ternyata Yang Disana Non Muslim Pak Ustadz Non Muslim Boleh Tak Dapat Daging Kurban Non Muslim Boleh Dapat Daging Kurban Dengan Syarat Dua Yang Pertama Kurban Sunnah Bukan Kurban War Kurban Wajib Tak Boleh Kurban Wajib Itu Kurban Nazar Saya Bernasar Kalau Anak Saya Lulus PFS Nanti Saya Berkurban Ya Allah Tapi Kalau Yang Tidak Lulus Sampai Mati Kurban Wajib Dagingnya Tak Boleh Dimakan Tak Boleh Dibagikan Kepada Non Muslim Hanya Untuk Kau Muslimin Tapi Kurban Sunnah Kita Ada Non Muslim Tetangga Boleh Jadi Itu Menjadi Asbab Hidayah Disangkanya Uman Islam Selama Ini Mau Mempotong Leher Dia Mau Membakar Rumah Dia Melarikan Anak Gadis Berarti Ternyata Tengok Uman Islam Datang Mau Polok Buka Buka Ucap Kenapa Pak Ternyata 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 Orang Uman Islam Baik Ternyata Tersentu Hati Saya Loh Mereka Dapat Mereka Blok Kino Mereka Dapat Dua Kilo Saya Dapat Sekilo Kenapa Mereka Dua Kilo Kamu Dua Kilo Sebutkan Password Masalah Sunnah Aku Kisah Ke mana Mereka Ini menjadi Da'wah Kurban Sekaligus Da'wah Kudu Ida Sabi Rabi Ajak Mereka Ke jalan Allah Bil'ikmah Dengan Kata-kata Yang Santun Santun Bagi Sekarang Siapa yang Mengamalkan Ini Men-Muslim Membagi Mee Instan Membagi Baju Braos Membagi Serangan Bajak Bantuan Rumah Untuk Merubah Akidah Padahal Itu Ajaran Kita Bagikan Daging 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 Burban Sunnah Mana Lagunya Enak Nanti Saksumah Mengantikan Menasihkan Daging Burban Kalim Turban Muslim Mana Dalamnya Kata Syekh Nakhya Sokhar Dari Fatah Walal Azhar Ketika Datang Asmak Melapor Ke Nadu Ya Rasulullah Ummi Matas Emak Saya Mati Ummi Padiman Emak Saya Datang Asmak Ini Punya Mat Emak Jangan Muslim Tak Islam Nah Umbu Jumpa Bolehkah Saya Sambung Selat Rahim Dengan Emak Saya Kata Nabi Sambung Itu Dalil Antara Islam Tak Islam Boleh Selat Rahim Boleh Kekasih Matku Yang Muslim Ini Hadiah Kata Nabi Kekasih Dia Hadiah Itulah Dalil Boleh Memberikan Hadiah Kepada Mereka Nah Sekarang Di balik Kita Memberi Kambing Kriya Boleh Ada Muslim Di bukan Baru Tanya Saya Ustaz Apa Hukumnya Menerima Kambing Non-Muslim Untuk Kurban Ada Masjid Ada Masjid Masjid Sedangkan Carat Berkambing Muslim Carat Berkambing Yang pertama Muslim Men-Muslim Tak Bisa Berkambing Jadi Gimana Caranya Terima Kambing Itu Oleh Ketua Masjid Pak Ketua Masjid Menerima Kambing Saya Terima Kambing Pemberian Kamu Ini Untuk Saya Oke Nanti Waktu Berkurban Atas Nama Orang Islam Yang penting Atas Nama Orang Islam Boleh Kita Menerima Hadiah Dari Masjid Boleh Mana Nabi Menerima Hadiah Asal Asal Tuhan Dari Badha Badha Mesir Dikasih Madhu Dimakan Nabi Diminum Nabi Itu Dari Boleh Menerima Hadiah Dari Mosle Dengan Sahat Tidak Ada Unsur Kepentingan Tapi Sekarang Ini Kita Banyak Orang Masjid Kambing Masjid Sabi Untuk Legislatif 2019 Kalau Tak ada Berada Tak Akan Tempua Bersarang Rendah Bersarang Di atas Pemok Kelapa Tapi Kalau Sudah Musim Padin Rumunik Dia Turun Kebawah Tahun Semarang Tidak Ada Nasi Kambing Tahun Tidak Ada Nasi Sapi Kenapa Sekarang Nasi Karena Ambil April Coblos Tidak Terhutang Budi Terhutang Tidak Sini Untuk Kampanye Ambil 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 Di Dibawah Di bawah Kebawah 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 Tidak Orang Sudah Bertanam Budi Kita Tak Tak Makan Budi Termakan Budi Ini penting Disampaikan kepada masyarakat Jangan Sampai Menaruhi Suara Politik 2019 Karena Kita Pilih Nanti 6 Legislatif Kota, Legislatif Kabupaten, Legislatif Provinsi, Legislatif Pusat, DPRD Presiden, Wakil Presiden Keenam-enam orang ini Menyebar kelekuk Menyebar karpet Menyebar selangan pajar Dan salah satunya adalah Menyebar hewan kunpat Ingat, kejahatan berdiri Bukan hanya karena ada liat dari pahlawan Tapi juga karena ada kesempatan Wasempatan Setelah lagi Kurban dibagi-bagi Dan kemudian muncul Masalah, Ustaz Somat Tadi kami Alhamdulillah sudah dapat lagi kurban Tapi ini antara panitia Dengan pemilik Kurban sedang berserkita Kenapa? Kurban yang pagi tadi Ada sapi yang lepas Satu, tak balik Ustaz, apa hukumnya Tiba-tiba tak balik Sudah berapa lama? Sudah dua tahun Tadi lagi Jawaban bertanggung jawab Ini akatnya Mesti jelas Kami dari pihak yang berkurban Memberikan uang kepada panitia Bila terjadi kehilangan sebelum pemotongan Akan menjadi tanggung jawab Tadi akan menjadi tanggung jawab siapa Mungkin memotong apa? Mungkin memotong puyuh Tapi setelah bapak mencari Kami bisa tidur Dan akat itu harus jelas Dua juta setengah Kalau nanti duit beledut Akan untuk biaya operasional Harus begitu Karena kalau tidak begitu Duit beledutnya harus dibalikkan Islam ini yang membedakan Antara Allah dan Allah Itu akat Apa beda nikah mereka dengan nikah mereka? Sama-sama nikah Resepsinya sama-sama bunda moral Tak ada beda Di mana tak beda Yang pada akatnya Aku nikahkan engkau dengan anakku Dengan mahal sebentuk cincin emas tunai Saat sih? Saat Akat itu yang membedakan antara Allah dan Allah Maka akat ini Kalau tak jelas Nanti sebagian menutup Saat pikir ini Antara berapa? Sebetulnya belum bagi cucung Ini cuma dua juta tiga ratus Nah diuternya berhubungan Balik kan? Dia tak tahu Disantanya saat itu Sampai bangkinan langsung dipotong Sampai datang dari Bayar kumbuh Sampai di bangkinan Minam dulu dua malam Memang tak pakai hotel Memang tak ada Tipe tugas security yang jaga malam Yang mencarikan rumputnya Orang mau menjaga Kan ada biaya operasional Untuk supirnya Ini semua Itu dipotong dari biaya-biaya Dari kelebihan-kelebihan Dari selesai Jadi Pak Bapak Setelah kami dua juta setengah Konflik dengan operasional Kalau tidak Kalau tidak nanti akan menjadi konflik Di belakang hari Nasalah Kulit Siapa yang menjual kulit Hewan kurban Maka tiada kurban baginya Siapa yang menjual kulit hewan kurban Tiada kurban lah baginya Akhirnya Akhirnya panitia tak perlu menjual kulit hewan kurban Dipotong kulit tadi halus-halus Masukkan ke plastik Bagi Sampai ke rumah Masyarakat tak tahu memolah kulit Akhirnya dibuang ke depan rumah Tiga hari sesudah itu Kampung bau bangkai Gara-gara kulit Oleh sebab itu Maka Kulitnya ini Cari yang bisa memolah kulit Ada saudara kita yang bisa memolah kulit Jadi gerupu Namanya gerupu yang Ada yang bisa memolahnya jadi souvenir Boleh-oleh gantungan kunci Ada yang bisa memolahnya jadi gendam rebana Ada yang bisa memolahnya menjadi Di sampul jok mobil Ada yang bisa memolah kulit menjadi jaket Yang panggil dia www.kulit.com Selamat datang Kamu mau membeli kulit Ya Berapa ada kulit ini satu Seratus ribu Hanya ada tiga puluh kulit Kali seratus ribu Tiga juta Kulit tadi Dibadikan kepada pakir muslim Akhirnya sering Mau kulit Tak ada Jijik baru Duit kau Merobah kulit menjadi duit Kulit Kulit kotor Baru Dernak Jijik Dirotoh menjadi duit Ada yang memolah Duit yang tetap diserahkan Paling Bagus Nah ini semua Kebaikan-kebaikan Jangan sampai membasir Dipotong Dikunting kulit Oh Dimakan Tila Dimanfaatkan Tidak Padahal bisa Untuk sekolah Kalau tiga juta Itu bisa untuk sekolah Anak Yaitu Sebulan Lima puluh ribu Six ratus ribu Bisa terbayar Buang sekolah MDA DCP Senawiyah Menopu santren Selanjutnya Satu ekor sabi Yang mestinya tujuh Dicampur Lima kurban Dua akikah Kurban-kurban 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 Akikah Akikah Boleh Kak Ustaz Kami campur Satu sabi Lima orang kurban Dua orang akikah Anak perempuan Maka dalam kitab Fiksi Sunnah Zaid Sabi Kata dia Kalau Akikah Harus Satu kapi Akikah Satu kapi Maka tak boleh Bercampur dengan Kurban Jadi kalau ada Ustaz yang bercelamah Akikah jangan Bercampur dengan Kurban Kalau akikah Akikah saja Ini Kitab Piki Sunnah Zaid Sabi Tapi kalau dalam Mashab Shabihi Dalam kitab Al-Yubi Wa Umairah Dalam kitab Al-Hashriah Al-Bujayri Dua kitab Al-Yubi Wa Umairah Al-Hashriah Al-Bujayri Boleh Satu ekor Sabi Lima Kurban Dua akikah Atau Tiga kurban Empat akikah Atau Empat akikah Tiga kurban Campur Boleh Karena Substansinya Sama Yaitu Berbagi Dan sama-sama Hewan Kandeng Sapi Lembut Otak Kebau Maka ini Semuanya Baik 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 Sebetulnya Yang dipotong Itu Apa Kita tahu Memotong Yang kita potong Itu sebetulnya Muka Kambing Bukan Sabi Tapi Yang dipotong Itu adalah Sifat-sifat Kebinatangan Yang ada Dalam diri Tengoklah Sifat Kambing Bagaimana Sifat Kambing Menandur Kebuka Menyipa Kebelakang Jadi Kalau ada Tetangga Kawan Yang maaf Yang menandur Kebuka Menyipa Kebelakang Atau Tengok Bukan Dia Kita potong Sifat Kita Sifat Kambing Yang menanduk Dan Menendang Kita potong Memahami Suhasir Fatin Bahwa Ini sebenarnya Adalah Sedang Berbagi Kepada Fatir Miskin Aku tak Memahami Sampai Kau Sayang Kepada Saudara Amut Sama Macam Saya Pada Diri Sini Ada Dua Juta Setengah Kalau Dibolikan Ke Kambing Dipotong Habis Dua Juta Setengah Dibanginkannya Kepada Pakir Miskin Pakir Miskin aku tak jadi membeli kambing untuk kurban aku berikan saja kepada kau apakah bernilai sama dengan kurban tidak itu namanya so dakwa jadi tak bisa diadil ada kambing sepasang diberikan kepada kirmis kita bapak ibu sekalian kambing kita tahu ini tidak kita potong karena kalau kita potong habis jadi kotoran penalaman yang sudah-sudah setiap dipotong dimakan pasti jadi kotoran maka tahun ini kambing kita ada 50 ekor tak kita potong kita bagi saja ke pakir miskin bapak ibu setuju? setuju jangan setuju karena itu sudah karena kambing yang untuk akibat, untuk kurban mesti dipotong, bukan dibagi ini anda pun mau membangkitkan ekonomi umat, pakir miskin supaya mau berterna kambing bukan dikasihkan daging kurban hidup ke dia tapi dibagikan bibing hewan kurban dibagikan kambing sapi bukan sebagai kurban tapi sebagai sol ada orang di kampung dia tak sekolah kerja berat tak sambut kasih dia bibing kambing bahwa ini kambing ada 10 ekor jaga untuk 1 tahun kasih makan kasih ini semua kamu proses penggepukan penggepukan tapi setelah berpuk besar ada peternakan kambing jantan kambing betina maaf dikawinkan itu peternakan tapi ada program penggepukan saya nyebut penggepukan mana? ya maaf yang saya maksudkan ini kamping sama sapi setelah setahun gemuk lalu dibagi ini bagus membangkitkan ekonomi umat tapi bukan kambing kurban itu yang dibagikan hidup-hidup karena kambing kurban sapi kurban muslim dipotong selama 4 hari tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 tanggal 13 jam 3 sore memotong kurban boleh tanggal 12 dia tak ada duit tanggal 12 tak ada duit tanggal 11 tak ada duit pas tanggal 13 sore dibeli orang tanam laku anak sepulat anak sepulat tapi rupanya dia kredit sengaja diterputnya orang masalah berlaku tolong payahnya habis magir nanti ya ternyata ada orang berkilat kilat itu berkelit bagaimana caranya sepeda berkurban ketika ditanya Pak Ji kenapa kan ada duit kan? ada kenapa tak berkurban? duit itu magirin pula nanti berkurban ingat mungkin kawan kita tak tahu mungkin kita merasa kita sudah molos tapi ada yang tetap mahat tahu siapa dia? siapa dia? siapa dia? dia yang tak mengancuk dan tidak tidur ini tentang masalah kurban 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 sebetulnya perubahan itu berapa ekor ada yang mengatakan satu rumah cukup satu ekor gamping ustaz nabi pernah mengotong satu pernah? Allahumma hazra'an muhammad wa ali muhammad ini mengotong untuk muhammad dan untuk keluarga muhammad pernah? tapi jangan itu satu-satunya yang ditakar ini mengajinya perlu penting tahu apakah sama antara satu dan satu-satunya? tak sama memang pernah dia mengotong Allahumma hazra'an muhammad wa ali muhammad ini untuk muhammad untuk keluarga muhammad satu ekor pernah tapi jangan lupa dia juga pernah dengan sahabatnya tujuh orang satu mentah dua versi satu gamping satu keluarga ada tujuh orang satu sapi satu mentah ada tapi ada yang kelas tinggi penang yang ketiga bagaimana caranya? nabi memotong konta sendiri 37 ekor 93 63 ekor dipotong setelah selesai 63 ekor diberinya pisau penang paham kepada sayudnya ali ali kau yang potong lanjutkan ali ali memotong 37 semua yang punya nabi ini cuma memotongkannya saja 63 tambah 37 berapa? 100 artinya apa? nabi pernah berkorban 100 ekor pantah 1 ekor pantah paling murah 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 35 juta 35 juta kali 100 sama dengan 3,5 3,5 miliar 3,5 miliar itu kalau kita belikan cicau renang kita kalau renang cicau dengan santan-santan bisa menyelam sambil minum cicau jadi kalau ada orang yang kata kamu kan kayak 1 kambing saja itu kelas bawah yang bagus itu pakai kelas mana? saya satu sakifah saya anak saya istri saya cucu saya melancu saya bagus tapi kalau mau yang paling bagus lagi kalau mau menunjukkan gaya bukan dengan rumah besar kalau menunjukkan gaya bukan dengan mobil mewah kalau mau menunjukkan gaya saya 100 ekor apa mbak? anak ayat saya 100 ekor sapi saya 100 ekor kambing serahkan ke seluruh perkampungan video untuk saya saja 100 ekor dari 5 mbak? tidak akan terminas 24 mbak jadi kalau ada orang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin Nabi Muhammad itu susah ente macam bubapa mas bro Nabi Muhammad berkurban waktu Haji Wadah Haji Wadah itu 2 bulan sebelum meninggal Nabi meninggal bulan Rabiul awal Haji Wadah bulan Zulhijjah Muharram Safar Rabiul awal 12 Rabiul awal meninggal 2 bulan sekian hari setelah berkurban meninggal di akhir ayatnya dia berkurban 3,5 miliar kalau ada orang berkurban 3,5 miliar kaya apa miskin? kaya yang miskin itu bukan Nabi Muhammad teman Muhammad berkurban satu kambing berkurban satu sapi tapi di keroyok ketujuh itu pun sapi terus memati itu pun bolak-balik komplain ke panitia panitia ada miskin apa tidak kalau mau berkurban berkurbanlah yang paling besar Bapak berkurban apa? saya satu sapi Bapak satu sapi limosin ada namanya sapi limosin dari Australia beratnya satu kurang harganya satu miliar sapi limosin dulu presiden SP berkurban satu sapi seluruh orang Indonesia menulis presiden berkurban satu sapi Nabi Muhammad 100 ekor kontal sebenarnya kenapa tak diliput kalau tadi ceritakan kesus talam artinya kalau kau kaya tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa anak yatim yang kau santuni tunjukkan kekayaanmu itu dengan berapa sapi kambing yang kau buat kurban wah amma binik madirabhika pakatir ni'mat orang ni'mat Allah muskiko ceritakan ni'mat Allah mau cerita bukan cerita Alhamdulillah ni'mat Allah banyak gaji saya setiap pilihan bukan begitu ni'mat kesti ceritakan itu berbagi berbagi hewan korban ini yang akan dapat menolong kita daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah mati barulah menyesai mengapa baru tak berkurban kalau kalau bisa ditambah umur agak sebentar sekejap sikit aku mau bersedekah orang kalau mati nanti dia bukan mengatakan aku mau haji aku mau umrah tidak aku mau ini tidak kalau kau tambah umurku sikit ya Allah aku mau bersedekah dan kurban adalah salah satu bentuk ibadah harta ibadah badan solat suhur solat jumat selesai sikir ibadah badan sudah tapi ibadah harta berkurban maka ini merupakan amal-amal utama bapak ibu yang sudah mendaftarkan Alhamdulillah bagi yang belum mendaftarkan segeralah daftar untuk sapi yang ke enam tapi yang mendaftar sekarang nantilah selesai pausnya sudah jam setengah empat asal empat enam 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 menit lagi saya jawab sebagian nanti sisanya habis asal kita lanjut saudara saya kerja sebagai sakbol PT di pekat bar razian besar-besaran tempat prostitusi manti pijat XX plus-plus para kria hidup belang lari tukang menanggap tak berlaju uang untuk prostitusi haram bagaimana hukum mereka hidup belang yang tak membayar PSK apa apa yang pikir gila gila itu pekerjaan haram haram lalu lalu lagi Islam lalu lalu dijawab dan muhajis bagaimana? ada tiga hasil uang haram yang pertama samandul kalwi, jual anjing nah, ini berpaktunya aku kau jualnya, bisnis jual beli anjing yang kedua mahril bali mahril bali, uang hasil prostitusi haram yang ketiga helwanil kahir, duit dukun helwanil kahir dukun dukun ini sampai sekarang sudah peksis, www.dukun.com ditulis di koran jodoh anda sulit bayar maharnya, hanya 500 ribu jodoh tidak datang, uang kembali debik, 500 ini uang duit keluar dari kai jual beli anjing prostitusi, duit dukun haram uang masir prostitusi di Asia di sita pemerintah di mana dikembalikan dukun ini sedangkan uangnya haram ini uang umat ini uang milik umat barang sitahan pemerintah itu almalulat akta umum sita pemerintah sita pemerintah termasuk di sita pemerintah milik pemerintah maka pengusyawarah akan boleh tak beli duit money money pakai di mana dipakai untuk kemaslahatan umum dibangunkan ke sekolah sama dengan duit riba bapak pinjam 100 ribu bapak pinjam 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta bunga 10 persen 10 juta 10 juta 10 juta ada 100 orang 10 juta maka terkumpul duit ini duit-duit mau dikemanakan duit umat diserahkan kepada umat masalah kepentingan umum jembatan parti asuman parti jombor sekolah anak tak mampu dipakai untuk namanya masalah di ahmah kepentingan umum apa-apa ibu-ibu yang menang umum di bang konvensional kalau ada bunah jangan dimakan harap berpindahlah ke bank syariah BRI syariah bank syariah mandiri bank riau kepri syariah kabar gembira bank riau kepri syariah kebinciriaw bank riau bank riau bank riau kepri akan dirombang menjadi bank syariah seperti Aceh Allah Allah ini kebanggaan kita supaya kita sama insyaallah akan ada tiga bank provinsi yang berombang menjadi syariah total pertama Aceh kedua pusat negara warat yang ketiga riau insyaallah ini jiran yang terbiasa jadi jangan lagi dikutar duit di bank provinsional untuk membangkinkan gelian ekonomi uman kalau duit bapak imu di bank syariah maka nanti akan dipinjamkan menjadi murabak bagi hasil murabak permodalan bangkit ekonomi uman anak-anak muda yang dari fakultas pertanian suruh dia ternak suruh tanam yang berternakan suruh ternak sapi ternak kambing selanjutnya bangkit ekonomi uman insyaallah selamat menikmati terima kasih